Jangan tutup itu, jangan tutup itu. Buka aja. Jangan tutup, jangan tutup. Buka aja, buka. Buka aja itu. Buka, kasa aja. Hei, 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 hei. Nggak usah mulut kamu itu. Mulut kalian dijaga ya. Mulut kalian dijaga. Pakasat, pakasat lantas. Pakasat, pakasat. Sobat kupas dimanapun berada, oknum kasat lantas polreswei kanan akhirnya dimutasi lantaran tertangkap warga sedang berduaan dengan seorang wanita. Kabin Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan, oknum kasat lantas polreswei kanan, AKPZA masih diperiksa bidang propam Polda Lampung. Kapolda sudah menyiapkan nama yang akan bertanggung jawab sebagai kasat lantas polreswei kanan. Ya saat ini bidang propam Polda Lampung. Ya dalam hal ini masih melakukan pendalaman. Dan saat ini untuk mantan kasat lantas polreswei kanan yang saat ini masih laporan pemeriksaan, itu sudah diuntasi. Maksudnya sudah tidak menjabat lagi dan sudah ada TNR Kapolda untuk menjabat jantan. Ya intinya ini menjadi pebelajaran karena ini merupakan tindakan tegas dari pimpinan Polri dalam hal ini Kapolda Lampung. Setiap anggota yang melakukan suatu pelanggaran baik disiplin maupun kode etik profesi pasti akan diproses dan ini menjadikan pembelajaran bagi semua anggota Polri dimanapun terhadap sebagai saran lindung pengayom pelayan masyarakat dan menjadikan contoh bagi semuanya. Jangan tutup itu, jangan tutup itu. Buka aja. Jangan tutup, jangan tutup. Eh. Buka aja. Buka aja, buka, buka. Buka, buka. Buka, masak aja. Eh, jangan. Jangan usah bulut kamu itu. Mulut kalian dijaga ya. Mulut kalian dijaga. Pakasat, pakasat lantas. Pakasat, pakasat. Mutasi ini dilakukan kepolisian sebagai upaya pembelajaran bagi oknum yang tidak taat aturan. Selain itu merupakan tindakan tegas dari Kapolda Lampung, Irjen Pol Hendro Subiatno kepada setiap anggota yang melanggar disiplin kepolisian maupun kode etik profesi. Pemirsa Kupas TV, penggerbekan warga terhadap AKPZA ini terjadi di Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu, Weikanan pada Rabu, 22 Juni 2022 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Penggerbekan ini berawal dari kecurigaan para remaja yang sedang nongkrong tidak jauh dari rumah si perempuan. Mereka melihat AKPZA masuk ke rumah si perempuan pada malam hari. Mereka mulai curiga ketika oknum polisi itu tidak juga keluar sedangkan suami si wanita sedang di luar kota. Para pemuda bersama warga setempat akhirnya menggerebek rumah itu sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, oknum tersebut terus menutupi wajah menggunakan jaket ketika digelandang masuk mobil. Namun warga yang diram berteriak agar rautnya diperlihatkan demi memberi hukuman sosial kepadanya. Terima kasih telah menonton! diperlukan 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 di Yang ngasih informasi ke saya, tadi pagi yang lakon ke saya, kemudian puasnya sekaligus bahan dan menggabarkan dirus setia gitu. Korban itu warga kita, warga kita masuk di usul umum tas bulan. Dari Weikanan, Kupas TV, melaporkan.